Selamat malam semuanya Kali ini kita akan Monggo makan dulu Kali ini kita akan membahas Sebuah berita yang lagi Finding sebuah kejadian Pembunuhan Seorang editor Televisi swasta Kita sebut aja Metro TV Editornya ini bernama Yodi Prabowo Kejadiannya itu Tengah 8 ya Terus mayatnya itu udah Dibuang selama 3 hari Baru ditemukan warga Anak-anak kecil yang bermain layangan Dunia per televisian Dunia per Youtubean orang-orang pada heboh Siapakah pembunuhnya Dan sudah berlangsung 12 hari ini Belum ditemukan juga Banyak yang mengira itu adalah Itu kasus karena Berita yang diedit ya Berita diedit dia Yang pertama Ada yang mengatakan itu adalah Karena pembegalan Ada juga Yang kedua Terus yang ketiga itu Ada yang mengatakan itu karena Motif asmara Terus ada juga yang mengatakan Itu salah sasaran Juga ada Atau Ada juga yang bilang Ya banyak sekali Banyak sekali Pak Alibi Bukan Alibi Apa namanya Asumsi dan Banyak sekali yang menjadi Detektif Dadaan Bapak teman-teman Semua termasuk anda yang Saat ini menonton Mungkin menjadi detektif Siapakah Yang Sebenarnya menjadi Pembunuhnya Saking penasarannya Ada beberapa netizen Yang Tiap 20 menit sekali Itu ngecek Sudah ketemu belum ya Kadang kalau Yang dilalah online ya Kok belum ketemu ya Sudah hari kedua Hari ketiga Keempat Sampai tanggal Hari 12 Bahkan Dari hasil penyelidikannya pun Akhirnya Pada hari ke-12 ini ya Dikatakan Tidak ada Tanda-tanda Kekerasan Jadi itu Cuma Memang benar-benar Hasil Orang Cingnya itu Pembunuhan Itu ada Maksudnya itu Dibunuh Ya Bukan karena Jadi dibunuh Tapi itu Kematiannya itu Karena ditutup Yang di dada Dan di leher Sayakan Jadi dua itu Cuma tidak ada Kekerasan Atau Perkiriannya Terlebih dahulu Itu tidak ada Seperti itu Kalau dari Teman-teman sendiri Silahkan menjadi detektif Dan komentar di bawah Sebenarnya Siapakah Pelatunya Buat teman-teman Yang Tidak sengaja Melihat channel ini Dan bertemu saya Silahkan komen Jangan komentar yang jelek Jangan komentar yang jelek-jelek Kalau komentar baik Saya doain Masuk surga Yang komentarnya jelek Kelaut aja Halo Kok belum tidur Sudah sampai mana tadi ya Sudah itu ya Ya intinya Kita sebagai netizen Mendoakan semoga Segera ditemukan Pembunuh dari Mas ini Mas editor ini Sehingga keluarga Ada yang ditinggalkan Juga tenang Banyak sekali Yang mengatakan Ini ya Yang baru-baru ini ya Beberapa netizen Melihat Melihat juga di media sosial Yang lain Ini adalah Kasus Asmara Ada yang mengatakan Itu adalah Ada yang Beberapa pihak Saksi-saksi itu Yang mencurigakan Ini dari awal-awal Saksi itu Sudah dipanggil Ada 17 orang Naik Dari 20 orang 24 orang Bahkan ada Saksi-saksi total Per hari ini Adalah 34 orang Mungkin teman-teman bisa Lihat di Channel Youtube sebelah Yang berita-berita portal Berita online Yang lebih resmi Di sini Tempat untuk Mengatakan Komentar Apa sih Siapakah sebenarnya Mari kita menjadi detektif Hei Kamu sudah makan Belum Hari ini Aduh Sudah makan Sudah makan Sudah makan belum Ini siapa ini Coba teman-teman Ini adalah Dehensu Baru jam setengah Sepuluh Sudah ngantuk Kali ini Kita Membahas lagi Yang soalnya Teknik tadi Doanya aja Semoga Gera Selesai Tidak berlarut-larut Dan Sing Dan harapannya Tidak menjadi Kasus yang Akhirnya Hanya Di-close Dengan Tulisan Ini kasus ini Adalah bunuh diri Karena kita kan Semua para netizen Juga mengharapkan Benar-benar Pelaku di KUM Sesuai dengan Ini misalnya Karena ini Banyak Menjurus Ini memang Kebutuhan Maaf Ngeblank ya Teman-teman Maaf Ini detektifnya Masih amatir Sekali lagi Yang mau komentar Jelek Silahkan Komentar Dihujat sebanyak Mungkin Yang suka Silahkan Jempol Saya mau Menyanyi Aja Tidak Menyanyi Juga Iya Tidak maaf ya kalau agak gerogi ya karena saya itu sebenarnya pemalu jadi ndak bisa oncam nih sebenarnya jadi ini oncam ini ya nyoba-nyoba aja siapa tahu bigliannya yang lihat yang komentar jelek yang pingin banyak bacot silahkan komentar bawah yang suka silahkan jempol ya enggak papa komentar baik kita nerima komentar-komentar baik ya oke komentar jelek giniin ya silahkan baca sebagai mungkin enggak papa-apa Oke demikian opini saya tentang kebenaran Yudi Prabowo mohon maaf misalnya komentar apa opini nya itu kurang kurang bagus ya karena ayat kita namanya amatir masih mencoba-mencoba membuat konten YouTube nih coba-coba teman-teman hmm oke akhir kata silahkan yang suka video saya subscribe di kanan bawah kita akan bertemu banyak keseruan-keseruan di konten ini ya nggak suka ya nggak suka dan ingin baca di bawah silahkan komentar juga kita ketemu di video lainnya Sampai jumpa sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.